Tuhan kami siap beribadah, pimpin kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berterima kasih, amin Halo teman-teman, apa kabarnya hari ini? Lausul Pania senang karena kita bisa bertemu lagi meskipun kita beribadah secara online di rumah masing-masing Kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia sudah menyertai kita sampai hari ini Dia sudah memberikan kita kekuatan dan kesehatan Yuk teman-teman, kita mau sama-sama beribadah kepada Tuhan Lausul mau ajak kita memuji, memuliakan nama Tuhan Tapi dengan gerakan juga ya nyanyinya, yuk kita nyanyi sama-sama Sungai sukacitamu mengalir dalamku Oh yes, yes 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 Anggur sukacitamu melimpah dalamku Ku menari dan bersuka Puji-Mu di setiap waktu Sebab sungai sukacitamu ada dalamku Sungai sukacitamu mengalir dalamku Mengalir bersamamu Oh yes, yes 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 Anggur sukacitamu melimpah dalamku Ku menari dan bersuka Ku menari dan bersuka Puji-Mu di setiap waktu Puji-Mu di setiap waktu Sebab sungai sukacitamu ada dalamku Dalamku, mengalir bersama-Mu, bersuka di dalam-Mu Mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh Sungai sukacitamu mengalir dalam-Mu Anggur sukacitamu melimpa dalam-Mu Ku menari dan bersuka pujimu di setiap waktu Sebab sungai sukacitamu ada dalam-Mu Sungai sukacitamu mengalir dalam-Mu Anggur sukacitamu melimpa dalam-Mu Ku menari dan bersuka pujimu di setiap waktu Sebab sungai sukacitamu ada dalam-Mu Mengalir bersama-Mu Mengalir bersama-Mu, bersuka di dalam-Mu Mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu Mengalir bersama-Mu Mengalir bersama-Mu, bersuka di dalam-Mu Mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku Mengalir bersama-Mu, bersuka di dalam-Mu Mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku Di dalam sukacitamu Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku Penuh Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku Penuh Nah teman-teman Kita sudah menyanyi Memuji memuliakan Nama Tuhan Sebentar kita akan Mendengar dan merenungkan Kebenaran firman Tuhan Lawse mau mengajak Kita menyanyikan Satu lagu Yang mengatakan bahwa Kita sebagai anak-anak Tuhan Harus menjadi terang Yang bercahaya Kemanapun kita pergi Kemanapun kita berada Sehingga kita dapat menjadi murid Kristus Yang bersaksi Yang membawa kabar sukacita Sehingga Banyak orang di luar sana Dapat mengenal Tuhan Dapat percaya kepada Tuhan Yesus Nah kita sama-sama belajar lagunya ya Lawse mengajak Kita semua untuk bergerak Mengikuti gerakannya Dan belajar menyanyi Memuji nama Tuhan Aku anak terang Tugasku memberi terang Aku anak terang Yesus yang selamatkan ku Aku anak terang Aku tak mau berdusta Aku anak terang Taat yang Tuhan perintah Terang di rumah Terang di sekolah Terang di gereja Kemanapun ku pergi Terang di rumah Terang di sekolah Terang di gereja Terang di rumah Terang di rumah Terang di rumah Terang di rumah Terang di rumah, terang di sekolah Terang di gereja kemanapun ku pergi Terang di rumah, terang di sekolah Terang di gereja kemanapun ku pergi Aku anak terang, tugasku memberi terang Aku anak terang, Yesus yang selamatkan ku Aku anak terang, aku tak mau berdusta Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah Terang di rumah, terang di sekolah Terang di gereja kemanapun ku pergi Terang di rumah, terang di sekolah Terang di gereja kemanapun ku pergi Nah teman-teman, sebelum kita dengar firman Tuhan Kita sekali lagi memohon pertolongan Tuhan Law semengaja kita bersatu di dalam doa Bapak di dalam surga, kami bersyukur Karena hari ini Tuhan masih memberikan kami Kekuatan, kesehatan Kami dapat diberikan kesempatan Untuk beribadah walaupun secara online Kami bersyukur untuk kesempatan Demi kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap kami Kami mau mendengar Kami mau melihat dan merenungkan kebenaran firman Tuhan Lewat cerita firman Tuhan Kiranya Tuhan yang menolong Tuhan memberikan kami hikmat, bijaksana Sehingga apa yang kami dengar Apa yang kami lihat, kami boleh mengerti Bahkan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami masing-masing Biarlah firman Tuhan ini juga boleh mengubah hidup kami Sehingga hidup kami boleh sungguh-sungguh berkenan di hati Tuhan Kami boleh menjadi murid Tuhan yang sejati Terima kasih Bapak Engkau pimpin dari awal pertengahan hingga akhir Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Hal terakhir yang Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya Adalah untuk pergi dan menjadikan semua bangsa murid-muridnya Hal ini berarti bahwa para murid Yesus Harus menolong orang lain Untuk melakukan apa yang telah diajarkan Dan diperintahkan oleh Tuhan Yesus Tapi bagaimana mungkin Sebelas orang biasa dan tidak berpendidikan Bisa menjadikan orang dari berbagai suku Bahasa Bangsa Bahkan budaya yang berbeda Sebagai murid Kristus Mereka tidak punya kekayaan Tidak punya kuasa Tidak punya organisasi Bahkan tidak mempunyai pemimpin Lebih ironis lagi Mereka adalah orang-orang yang dikucilkan Dari lingkungan sosial dan religi mereka Murid-murid sepertinya tidak memiliki apa-apa Tetapi kenyataannya Mereka mengubah segalanya Apa yang membuat mereka bisa? Hal ini terjadi karena mereka memiliki Perubahan hidup yang nyata di dalam Tuhan Kerelaan untuk menaati perintah Tuhan Dan roh kudus yang akan selalu menyertai mereka Dengan modal ini Mereka berhasil menjadi murid yang menghasilkan murid Fakta inilah yang akhirnya Menghasilkan jumlah kekristenan yang dulu Hanya puluhan Berkembang menjadi ratusan Ribuan Jutaan Bahkan miliaran Hingga saat ini Sungguh sebuah berita yang luar biasa Kekristenan berkembang Dari orang-orang biasa Yang sepertinya tidak bisa melakukan apa-apa Namun sayangnya 2000 tahun berlalu setelah kisah mencengangkan itu Kekristenan mulai stagnan Jumlah kekristenan meningkat Namun tidak disertai dengan kualitas yang meningkat Revolusi abad pertama Ketika murid menghasilkan murid Tidak lagi diperjuangkan oleh banyak orang Kristen Zaman sekarang Kebanyakan orang Kristen merasa puas Dengan kondisi kerohaniannya Dan tidak lagi menuntut diri Untuk masuk dalam tahapan komitmen yang lebih tinggi Mari Kami mengajak saudara Untuk kembali kepada perintah amanat agung Jadikanlah semua bangsa murid Teman-teman Ada sebuah perintah untuk kita kerjakan Yaitu menjadikan semua bangsa murid Kristus Apa itu murid? Bagaimana menjadi murid? Apa yang harus dilakukan sebagai seorang murid? Murid artinya Murid artinya seorang pengikut yang mau belajar Diajar dan hidup bersama dengan Kristus Bagaimana kita menjadi murid? Yang pertama Memiliki perubahan hidup yang nyata Lewat pertobatan kita Yang kedua Taat kepada Tuhan Yesus Kristus Apa yang harus dilakukan seorang murid? Menjadikan orang lain murid Murid yang menghasilkan murid Apakah kita bisa melakukannya? Bisa Pasti bisa Karena roh kudus akan menyertai kita Mari kita lakukan Menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada Sehingga banyak orang mengenal Tuhan Dan menjadi murid Tuhan Amin Mari kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih Untuk kebenaran firman Tuhan Yang telah kami dengar dan lihat Biarlah kami sekali lagi sebagai anak-anak Tuhan Diingatkan supaya kami yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kami menjadi anak-anak Tuhan Kami dapat menjadi saksi Tuhan Untuk banyak orang di sekitar kami Kami rindu Tuhan terus memakai kami Untuk menjadi terang kemuliaan Tuhan Dimanapun kami berada Terima kasih Bapak di dalam surga Kiranya Engkau yang terus memberikan kami kekuatan Kesehatan Memakai waktu-waktu yang ada Dengan bertanggung jawab di hadapan Tuhan Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!